Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sehat selalu Untuk mendukung channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Like, share, dan komen Kali ini kita akan Berbagi pengetahuan Tentang pemupukan Kelapa sawit Umur 15 bulan TBM Dua teman-teman Kita akan memupuk Kupuk organik Teman-teman, kita akan berbagi Peletaannya Di titik mana Peletakannya teman-teman Langsung saja teman-teman Ini teman-teman Tanaman kelapa sawit TBM Dua Umur 15 bulan Teman-teman Ini yang Dua hari yang lalu Kita lakukan Kastrasi Pemotongan Bunga-bunga Jantan Maupun betina Ini sudah kita Kastrasi Teman-teman Setelah kita Kastrasi Ini sudah Bersih Jadi teman-teman Untuk TBM Dua Untuk tanaman Belum menghasilkan Untuk kelapa sawit TBM Dua Itu Yang perlu difahami Dalam Pemupukan Lebar Lebar Piringan Itu sudah Panjang Teman-teman Dari pokok Dari pokok Batangnya Piringannya Sudah panjang Sudah mencapai 150 cm 1,5 meter Ditandai dengan Panjang pelepah Ini sudah Panjang Jadi lebar Piringannya Sekitar 150 cm Karena Akar-akar Tersiernya Akar yang Aktif Yang sangat Aktif Dalam penyerapan Unsur Hara Bergerak Antara 75 Sampai 125 Centimeter Teman-teman Dari Pokok Batang Jadi Bergeraknya Pemupukan Itu Di titik Antara 75 Sampai 125 Nanti Kita akan Memupuk Dengan Pupuk Kotoran Ayam Nanti Kita akan Taburkan Dari Pokok Batang 75 cm 75 cm Teman-teman Dari Pokok Batang Karena Akar Akar Tersier Akar Yang Aktif Yang Sangat Aktif Itu Letaknya Untuk TBM2 Umur 15 Bulan Itu Antara 75 Sampai 125 cm Kalau Teman-teman Mau Mumpuk Dolomit Itu Bisa Di titik 150 cm Di titik Luarnya Titik Luarnya Dari Titik Pemupukan Organik Kotoran Ayam Oke Teman-teman Ini Pemupukannya Ini Teman-teman Ini Di titik Antara 75 Sampai 125 Ini Saya Buatkan Cincin Ini Teman-teman Cincin Tanggul Bercincin Agar Agar Pupuknya Tidak Hanyut Oleh Air Jadi Teman-teman Dengan Di Pupuk Organik Ini Kotoran Ayam Ini Dengan Tujuan Untuk Memperbaiki Memperbaiki Struktur Tanah Teman-teman Agar Tanahnya Semakin Gembur Subur Dan Bisa Menghasilkan Pupuk Organik Termasuk Di dalamnya Ada Kandungan NPK Jadi Ada Kandungan Nitrogen Kalium Dan Fosfat Sehingga Bisa Menyuburkan Tanaman Teman-teman Juga Ada Unsur Yang Lain Ada Unsur Hara Yang Lain Ini Teman-teman Penaburannya Dari Pokok Batangnya Itu Di Titik Sekisar 75 Sentimeter Teman-teman Karena Akar Yang Aktif Di Sekitar 75 Sentimeter Ini Untuk TBM2 Teman-teman Jadi Tidak Mepet Atau Terlalu Dekat Dengan Pangkal Batangnya Oke Teman-teman Terima kasih Jangan lupa Tekan Tombol Subscribe Like Share Dan Comment Serta Nyalakan Notifikasi Loncengnya Agar Teman-teman Selalu Mendapatkan Info Terbaru Dari Video Video Kami Semoga Sehat Selalu Salam Planter Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih